Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Sekarang kita lanjutkan ya perkulian kita pada hari ini Silahkan menonton video ini Oke, kita lanjutkan pada model proyek Sebagai contoh, misalkan kita punya 5 kegiatan ya Pengicoran logam, pencetaan, pembubutan, penggilingan, kemudian penyimpanan Grafnya seperti ini Misalkan pengecoran logam itu memperasarati pencetaan dan pembubutan Jadi harus dicot dulu, baru dicetak atau dibubut Kemudian setelah dibubut, itu melalui proses penggilingan sebelum dicetak Sebelum dicetak melalui proses penggilingan, itu 4 Dan kemudian setelah dicetak, baru disimpan Kemudian ada bobot, sisi itu adalah waktu atau proses antar titik Jadi, atau waktu yang digunakan untuk kegiatan di titik sebelumnya Dari 1 ke 2 itu 3, 3 hari atau 3 satuan waktu misalkan Itu untuk pengecoran logam Menuju ke pencetaan Kemudian, yang 1 ke 3 itu 2 Jadi mulai dari pengecoran untuk masuk ke pembubutan itu butuh waktu 2 satuan waktu Nah, dari pembubutan langsung dicetak bisa Itu membutuhkan proses 5 satuan waktu Kemudian dari 3 ke 4 Itu dari pembubutan ke penggilingan butuh 1 satuan waktu Dari 4 ke 2 Itu penggilingan ke pencetaan butuh waktu 3 hari Dan dari pencetaan ke penyimpanan butuh waktu 2 hari Ini sebagai contoh, nanti akan kita selesaikan Untuk menentukan jalur kritisnya itu seperti apa Oke, terima kasih teman-teman Sudah menonton videonya Apakah ada pertanyaan atau kesulitan Mari kita lanjutkan dengan diskusi Di grup kita Dan jangan lupa Subscribe dan like video kita ini Terima kasih telah menonton!